Oke guys, di video kali ini saya sedang berada di Timbul Motor Gombong Oh ya, sebelumnya opening dulu ya Oke guys, balik lagi bareng gue sesuai nama channel Kalau kalian yang pengen lihat siapa nama gue, silahkan klik aja Di bagian bawah video ini ada nama channel saya Bisa di klik untuk melihat konten lainnya dari channel ini Dan juga bisa kalian Apa ya Kepo-kepo lah Ada banyak ya Bahas modifikasi, bahas motor baru, motor bekas Silahkan klik aja di playlistnya Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum Untuk mengikuti channel ini Dan kalau kalian yang pengen dapat notif saat channel ini upload video baru Jangan lupa klik juga tombol loncengnya Di video kali ini kita akan ulas motor yang menurut saya sangat keren Kira-kira berapa untuk harga bekasnya Tonton videonya sampai habis Sebelumnya ini lagi hujan disini Tapi ya aku rasa semoga videonya bagus lah ya Suaranya tetap jelas Yang akan kita ulaskan hanya mengenai motornya Kemudian Info-infonya Jadi ya semoga aja suaranya jelas Ini kurang lebih ada di belakang Ini Supra GTR Buat kalian yang hobinya touring bisa nih Ini musik modif touring ya untuk Supra GTR Ataupun yang mau dibikin ala-ala road race loop juga keren juga Simak videonya sampai habis untuk mengatahui detailnya seperti apa Oke ya guys lanjut ini adalah unitnya Ini Supra GTR 150 Ini menurut saya motor yang sangat keren ya Cocok buat anak muda Cocok juga buat yang suka touring bisa dimodif touring Cocok juga yang mau modif-modif road race Karena motor ini juga dipakai untuk ajang road race ya Apalagi kalau di Malaysia kayak gitu Jadi kalau kalian yang anak muda Yang pengen kencang Tapi dengan tampilan yang simple Gak gede-gede banget Gak kayak sport firing Ya motor ini cocok buat kalian Ini Supra GTR tahun 2021 Untuk warnanya warna yang hitam Dengan warna grey Hitamnya hitam dog Ya untuk kondisi Ya kayak baru tentunya karena 2021 ya Dibanding versi yang sebelum-sebelumnya Kalau yang versi yang terbaru itu Mekanya sudah smoke ya Sudah kehitaman seperti ini Jadi keren Kemudian Bagian speedometernya juga Modelnya baru ya Kayak di Honda Sonic Nih Jadi sudah Pakai LCD seperti ini Cuma yang latar belakangnya warna orange Kuncinya masih dua ini Kuncinya masih dua Kuncinya mirip dengan yang di CBR Ya kalau kalian yang lagi cari Motor-motor Kencang ya Sekelas CBR Sekelas R15 Cuma dengan tampilan motor bebek Ya motor ini cocok buat kalian Kita langsung ya review satu persatu Sambil mereview Kondisinya Ya masih minim laset sih Cuma ya goresan-goresan sedikit Dan Ini tanda motor barunya masih ada nih Coretan-coretan dari pabrikan Untuk stripingnya cuma seperti ini Ini untuk bagian roda depan ya Yang saya suka dari Supra GTR itu Bannya itu gede-gede ya Dibanding kompetitor dari Si Supra GTR ini kan lebih kecil ya Ini gede Untuk ban depannya ini pake yang Untuk ban depannya ini pake yang 90 per 80 Ini kalau gak salah udah diganti nih Pake yang FBR Dan masih tebel banget Ini kalau kalian yang Lagi cari Supra GTR ini Mending langsung diambil ya Untuk as Soknya juga gede Untuk Supra GTR ya Ini soknya gede Jadi gak kayak Yang ada di kompetitornya Kemudian Kayak gini masih ada juga nih Nah ban belakangnya sangat gambot Ini kemungkinan sih udah diganti Bannya Ini ukuran 120 per 70 Bentar Ini ban ori atau bukan Ini masih Kayaknya sih masih ori sih ban belakangnya IRC ya Bannya masih tebel banget Nah kalau Yang saya suka lagi Dari bagian belakangnya itu Kayak gini Jadi misah Tumpuk-tumpuk Yang membuat terkesan Lebih agresif Dan dibanding versi Yang sebelumnya lagi Lampu belakangnya Misah ya Jadi kalau yang sebelumnya Itu kan nyatu Jadi lampu sen Itu nyatu Kalau ini lampu sennya Udah di Bisa Cuma lampu sennya Masih pake yang Pohlam ya Kayak di CRF Cuma ini sudah dimotif Diganti Lampu sen yang LED Ini untuk Spapurnya Seperti ini Keren sih Untuk kondisi Masih mulus Masih full standar Kecuali tadi ya Kemungkinan ini Ban depannya Udah diganti Untuk Lampu-lampu Bagian depan Masih standar Dan Untuk tampilannya Seperti ini Sangat Mulus Mulus sekali Kita lihat Kilometernya Di berapa ini Ini Kilometernya baru Di 3000an ya Atau Di 3700 Jadi masih Low banget Masih Kaya baru Jadi kalian Yang Mau cari Supra GTR Bisa langsung Datang ke Timbul motor Gombong Untuk alamatnya Saya sertakan Di bagian Deskripsi Nomor hp nya Saya taruh Di video ya Kalau kalian yang Mau Hubungi Billernya Langsung Menurut kalian Bagaimana motor Seperti ini Keren atau enggak Ini sih Keren banget sih Ini guys Yang paling saya suka Yaitu Di bagian Mesinnya Mesinnya itu Pakai basic nya Yang Punyanya CBR Pakai 150 DOHC Dengan Pendingin cairan Atau radiator Seperti ini Jadi Mirip di Sonic Mirip di CBR 150 Mirip di CBR 150 R Mirip di CBR 150 Jadi Cuma beda Di settingan Settingan Saja Jadi Kalian yang Pengen Agresif Ini Cocok banget Buat kalian Apalagi Nomor tepatan Mesinnya pun Terkenal irit Kalau mesin Yang Modelnya Seperti ini Kayak yang Di CBR itu Sangat irit Pengen kenceng Dengan tampilan Motor bebek Supra GTR Sangat cocok Menurut saya Menurut kalian Bagaimana Tulis di kolom Komentar Tentunya Untuk harganya Sendiri Dibantrol Di 16 juta Dan Harga Barunya Kalau gak Salah Di 24 24 Dan Ini Untuk Harga Bekasnya Di 16 juta Untuk DP 0 Angsuran 760 X 36 Platnya Plat AA Tahunnya 2021 Menurut kalian Bagaimana Mengenai Supra GTR 150 Ini Tulis di Kolom Komentar Ya Menurut saya Keren Masih Tahun 2021 Harga Jumlah 16 juta Langsung Aja Datang Ke Timbul Motor Gomong Atau Hubungi Nomor Yang Ada Di Video Ini Oke 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 Sebagaimana Menurut Kalian Mengenai Supra GTR Kebetulan Yang Tahun 2021 Dan Warnanya Warna Yang Elegan Kalau Kalian Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Video Ini Kalau Kalian Cari Supra GTR Bisa Langsung Aja Datang Ke Timbul Motor Gomong Untuk Alamannya Di Jalan Yusudar So Wero Gomong Di Utara Jalan Di Google Map Ada Bisa Langsung Klik Aja Nanti Langsung Di Saks Ini Ataupun Kalian Yang Pengen Tanya Tanya Bisa Langsung Aja Ke Nomor 08156 97 0011 Support Terus Channel Ini Dengan Cara Like Video Ini Bagi Yang Belum Dan Berser Keteman Kalian Ataupun Kalian Yang Lagi Apa Ya Suka Dengan Permotoran Jangan Lupa Subscribe Juga Tentunya Bagi Yang Belum Kalau Yang Berser Nanti Jadinya Unsubscribe Cukup Sekian Dari Video Ini Sampai Jumpa Di Video Terlanjutnya